Intro Kembali lagi dengan petani milenium Kawan-kawan, kali ini saya akan berbagi informasi lagi Terkait dosis tepat untuk pembesaran buah Terus percepatan buah Pengikatan pentil buah supaya tidak rontok Terus pengendalian hama Terutama hama, ulat penggerek dan juga kutu daun Serta serangga yang menyerang pada bagian daun Untuk pupuk itu sendiri, sesuai video sebelumnya Saya gunakan MKP dan KNO Itu diberikan 3 sendok MKP 3 sendok dan KNO 3 sendok Kurang lebihnya itu sekitar 50-60 gram Per jenis pupuk ya MKP 60 gram dan KNO 30 gram Kalau menggunakan sendok Teman-teman tinggal ambil 1 sendok penuh Itu sudah cukup dengan 3 kali Itu dilarutkan dalam air 1 ember Kira-kira 5 liter ya Yang nantinya ditambah juga dengan boron Ini warna kuning itu dikasih boron Takarannya 20 gram atau 1 sendok makan ya Jangan lupa diaduk sampai merata Dan yang terakhir kita kasih GA3 atau Gberlin Kira-kira sedikit lah Seukuran ujung sendok makan atau ujung sendok teh ya Karena untuk 1 tablet Gberlin ini Dia dosisnya digunakan Dilarutkan untuk 4 tanki yang ukuran Nah ini 17 liter Jadi nanti 1 tablet Gberlin ini Bisa digunakan untuk 4 tanki Jangan lupa diaduk sampai benar-benar larut Tidak ada gumparan lagi Dan selanjutnya Kita akan meracik Untuk pengandalian hama Selanjutnya setelah larut Simpan lagi Dan buat larutan baru Dalam 1 ember Air yang baru Untuk melarutkan Insek disedak Yang saya gunakan ini Agrimek ya Untuk dosisnya Seperempat tutup saja Jangan terlalu banyak Ini dosis yang sangat tepat Saya gunakan untuk pengendalian hama Kayak pangerak batang Terus serangga yang menyerang pada daun Terus ada beberapa Kucuk lengkeng yang membengkok itu Juga sama Pengendalian ini sangat Bagus menggunakan Agrimek Setelah pupuk dimasukkan Dalam tanki Selanjutnya juga Insek disedak dimasukkan Kedalam tanki Jadi Kita harus buat 2 ember Yang satu larutan Untuk pupuk Yang satu untuk Insek disedak Yang nantinya digabungkan Dalam satu tanki juga Nah penggunaan GA3 ini Saya gunakan Pada Umur 2 bulan Kurang Sekitar 2 bulan kurang Kalau ukurannya itu Sekitar Kuku Jari kecil Sudah kita bisa Aplikasikan Untuk pemberian Giberalit Supaya mempercapat Pembuahan Supaya tidak Buah Tidak mudah rontok Yang jelas Nanti buahnya lebih sehat Dan Tetap bisa dipertahankan Sampai Dia panen Untuk penyemprotan Usahakan Kalian harus Menyemprot Dari bagian dalam Karena beberapa Hama dan penyakit Kadang Lebih suka Bersembunyi Di bagian yang Lebih lembab Dan juga untuk Mempercepat Proses potosintesis Itu ketika Nutrisi Ada di bagian Bawah daun Itu percepatan Potosintesis Dan penyerapan Pesticida Penyerapan Nutrisi Pupuk Itu akan Lebih cepat Setelah bagian Tengah dan Bawah Tersemprot rata Selanjutnya Tengah bagian atas Kita putar Di balik Sampai Benar-benar Rata Mungkin itu Untuk Penyemprotan Dan dosis Yang saya gunakan Semoga Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat